Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andoko Lukman, dan ini 19.19.023. Saya dari Universitas Benomulia, jurusan Hospitality dan Perisata. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester, mata kuliah, etiket, dan komunikasi skill. Selamat siap Bapak Ibu, perkenalkan saya Andoko Lukman, perwakilan dari perusahaan Unilever Indonesia. Pada saat ini saya akan menjelaskan kondisi perusahaan kami. Tapi bagi Bapak dan Ibu yang belum tahu perusahaan kami, jadi perusahaan kami menjual produk-produk yang biasanya digunakan oleh masyarakat, seperti produk makanan, minuman, lalu ada bahan pembersih, lalu ada perawatan tubuh, dan sebagainya. Contohnya seperti Lepoy, Wipo, Kecap Bangok, Repsoden, lalu ada Royco, dan sebagainya. Memang pada saat kondisi COVID-19 yang datang ke Indonesia, memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang membuka usahanya. Seperti perkantoran, hotel, tempat perwisata, dan sebagainya. Semua mengalami dampak yang kurang baik dengan adanya COVID-19 ini. Salah satu contohnya perusahaan kami yang mengalami penurunan pada tahun 2020 sampai 2021. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang kondisi keuangan dari tahun 2021 yang dialami oleh perusahaan kami. Jadi labau bersih tetap akan turun sebesar 15% menjadi 3,08 triliun. Dari sebelumnya, 3,62 triliun. Pendapatan juga turun sebesar 7,30% menjadi 3,08 triliun. Dari sebelumnya, 3,62 triliun. Lalu ada labau bruto yang turun juga sebesar 10,25 triliun. Dari awalnya, 11,18 triliun. Lalu ada jumlah aset yang sebesar 20,27 triliun. Yang pada awalnya sebesar 20,52 triliun. Lalu, kas dan setara kas yang sangat turun grafis sebesar 526 miliar. Yang pada awalnya sebesar 844 miliar. Memang, selisih kekurangannya beda tipis atau kecil. Tapi itu sangat berpengaruh pada perusahaan kami. Dengan semua kekayaan yang berkurang, tentu saham-saham perusahaan kami juga berkurang. Bapak Ibu bisa lihat dari data-data yang saya berikan. Dijelaskan bahwa saham perusahaan Unilever tahun 2020 sampai 2021 menurun. Hal ini terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya, fungsinya masih berapa. Yang dalam membeli pola parungsi. Dan sedikit atau keempatnya, dari yang beli masyarakat orang COVID-19. Tentu perusahaan kami tidak yang saja. Kami memiliki tiga prioritas utama yang berpengaruh pada konsumen dan pemerintah. Yang pertama, ketersediaan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kedua, keselamatan dan kesehatan karyawan. Tiga, berkontribusi pada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk penanganan COVID-19. Tak hanya itu, kami juga menyiapkan berbagai macam inovasi yang akan diluncurkan oleh perusahaan kami. Seperti Wipol Disimpatkan Spray, Sahaja Spray, dan sebagainya. Selain itu, karena semuanya sudah berbasis online, kami juga menciptakan inovasi yang berbasis digital. Seperti, punya platform delivery, world safety delivery, dan memperkuat jalur e-commerce, yakni layanan untuk kebutuhan konsumen. Dengan adanya program ini, dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dan dapat memberikan ketertarikan investor untuk menenangkan modal-modalnya di perusahaan kami. Itu dia beberapa inovasi yang diberikan oleh perusahaan kami, yang dapat meningkatkan pendapatan untuk perusahaan kami, dan dapat memberikan keuntungan bagi investor. Kesimpulannya, perusahaan inovasi Indonesia memang pada awalnya mengalami penurunan yang sangat gratis, karena memiliki daftarikan dari tahun 2020 sampai 2021. Saham perusahaan kami juga ingat menurun, karena sedikitnya oleh investor yang menenangkan modal-modalnya di perusahaan kami. Maka dari itu, dengan adanya program yang kami ciptakan, dapat meningkatkan pendapatan perusahaan, dan dapat memberikan keuntungan bagi investor. Oke, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Saya Anda beruntung pada kewakilan dari pusat melepon Indonesia. Terima kasih.